assalamualaikum hari ini umu zahra mau masak ikan bandeng disini ada 1 ekor ikan untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah disini juga aku pakai kunyit, jahe dan juga lengkoas, kemudian serai, cabai merah daun salam daun bawang, asam jawa dan juga gula merah pertama aku iris dulu cabai merahnya iris serai untuk jahe, kunyit dan lengkoas juga sama, diiris tipis seperti ini dan terakhir kita potong dengan bawangnya selanjutnya panas tumiskan sedikit minyak kemudian masukkan irisan bawang merah dan bawang putih tumis hingga bawang tercium harum jika bawang sudah harum bisa dimasukkan kunyit jahe dan lengkoasnya masukkan batang serai daun salam kemudian tambahkan air selanjutnya selanjutnya diamkan sampai buahnya mendidih nah jika airnya sudah terlihat panas seperti ini bisa langsung dimasukkan ikannya kemudian diamkan dulu beberapa saat baru kita beri bumbu masukkan gula merah asam jawa kemudian tambahkan kecap manis jangan lupa untuk memasaknya sambil kita balik ikannya agar matangnya merata kita sudah menggolak kayak gini akhirnya bisa kita kasih bumbunya disini aku kasih jaram kaldu rasa jamur untuk satu bungkus yang aku pakai 3 gram jadi kalau mau diganti roiko atau masako cukup setengah sendoknya aja dan masukkan lada bubuknya kemudian aduk sampai bumbunya merata dan juga meresap pada ikannya kita diamkan dulu beberapa saat terakhir masukkan irisan cabai merah kemudian masukkan juga irisan daun bawang ini aku taruh di terakhir karena agar warna cabai serta daun bawangnya masih segar nah setelah ini cukup didiamkan sebentar lalu matikan apinya sekarang aku akan sajikan ikannya untuk wangunya sudah tercium harum banget dan yang pasti ini segar ya karena banyak banget rempah-rempahnya kayak jahe bunyi dan juga bawang-bawangannya itu bikin kita segar pokoknya tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe pencet tombol subscribe-nya atau pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya nah ini dia sup ikannya sudah jadi jangan lupa ditambahkan perasan jeruk limau atau jeruk nipis seperti ini biar makin segar terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh